Halo, kembali lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan langkah-langkah dasar untuk menerapkan Quality Management System. Yang pertama, desain dan bangun. Dalam tahap desain, Anda dapat membuat garis besar model bisnis, dia akan awal proses untuk semua aktivitas atau kegiatan operasional bisnis. Mengidentifikasi setiap proses dan aktivitas produktif dalam bisnis akan berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki nantinya. Yang kedua, menyebarkan atau deploy. Deployment atau penyebaran dapat dilakukan dengan memecah setiap proses menjadi sub-proses. Lalu, komunikasikan rencana dan fase implementasi perubahan di seluruh bagian organisasi dengan jelas dan pastikan semua karyawan mengetahui peran mereka dalam membawa bisnis sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas. Yang ketiga, kontrol ukur dan tinjau. Pengendalian dan pengukuran adalah dua bidang penetapan yang sebagian besar pencapaiannya melalui sistem audit manajemen mutu yang rutin dan sistematis. Audit sistem manajemen mutu ditujukan untuk memeriksa apakah ukuran kinerja dari setiap proses bisnis tercapai dan sistem dijalankan sesuai rencana. Yang keempat, memperbaiki. Pada tahap ini, Anda dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan dan meninjau kembali bagaimana penanganan hasil audit. Tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas dan efisiensi setiap proses, mengkomunikasikan kembali temuan ini kepada karyawan dan untuk mengembangkan praktek dan proses terbaik berdasarkan data yang dikumpulkan selama audit. Quality Management System atau QMS adalah standar manajemen mengenai sistem mutu yang diakui oleh dunia industri secara internasional. Sistem mutu yang dimaksud adalah sekumpulan kebijakan, proses, dan prosedur untuk merencanakan dan melaksanakan produksi, pengembangan, dan jasa. Banyak perusahaan yang memerlukan sistem mutu ini sebagai pemenuhan standarisasi yang berlaku secara internasional. Tujuan utamanya adalah supaya produk dari perusahaan yang menerapkan QMS tersebut bisa menjual produknya ke wilayah manapun di dunia, namun tetap di lingkup wilayah yang mengakui standar tersebut. Misalnya, ke negara-negara yang sama-sama menerapkan standarisasi QMS. Saat ini, hampir semua negara di dunia sudah menerapkan QMS. Oleh karena itu, produk yang memenuhi standar QMS tersebut juga akan mudah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Nah, itu tadi beberapa tips tentang penerapan dasar Quality Management System. Kembali lagi di Total Tips Total Quality Indonesia dengan tips-tips yang luar biasa lainnya. Apa kabar? Sukses!